Kamis pagi, warga di sekitar komplet Matahari Mall Kudus ditujukan dan disibukan dengan adanya asap hitam di lantai 2 dan 3 bangunan sualayan kebagaan warga kudus tersebut. Padahal saat itu, kondisi masih cukup pagi, di mana belum ada pegawai di lantai tersebut yang beraktifitas. Melihat asap tebal, sejumlah warga langsung menelpon armada pemadam kebakaran. Banyaknya bahan yang mudah terbakar, membuat api terus membesar dan menghangustkan seluruh perabotan di lantai 2 dan 3 bangunan tersebut. Pedagang pasar di Tingan yang bersebelahan dengan Gedung Matahari Kudus Mall Panik, mereka berusaha untuk mengelamatkan barang dagangannya karena api terus membesar. Musibah kebakaran ini sempat menyebabkan macetnya arus lau lintas di sekitar lokasi kejadian, sehingga petugas dari kepolisian turun tangan. Sementara bantuan armada pemadam kebakaran terus berdatangan. Dari lantai 2, mungkin datang dari sebelah ke barat, barat sampai sekarang belum dapat. Kejadiannya ini disebabkan oleh apa Pak? Mungkin dari kafe lantai 2, kompor meredak apa? Tidaknya ya meredak. Ini tadi kebakaran dimulai dari jam berapa? Saya dari Sukun ya, saya dari Sukun di Carpen sekitar jam 7, karena kerjadian ya mungkin sekitar jam 6, pagi 24. Musli, salah satu petugas pemadam kebakaran dari PT Sukun Kudus mengungkatkan, disinyalir api muncul akibat keladakan kabung gas. Hal itu terlihat dari tingkat kerusakan yang cukup besar di sekitar lokasi kafe sebelah barat lantai 2 dan 3 gedung. Dipastikan, lantai 2 dan 3 terdapat barang dagangan ludus di lelap si jago merah. Sementara itu, justru kios di lantai 1 dan bangunan hypermat di sebelah timur matahari Mall Kudus aman dari jilatan si jago merah. Tim Liputan, Jaya TV